Saudara-saudara terkasih, pengalaman sakit adalah pengalaman manusiawi. Kita bisa sakit, sesama kita juga bisa sakit. Nah berkaitan dengan orang sakit, saya punya pengalaman menarik ketika saya ada di Medan. Karena paroki kami berdekatan dengan rumah sakit negeri, rumah sakit Adam Malik, karena memang tuntutan rumah sakit, kami mengadakan perjanjian bahwa kami harus melayani pelayanan rohani. Maka setiap seminggu sekali, entah saya ataupun asisten imam, wajib datang dan memang kami melayani. Yang menarik tentu berbeda rumah sakit di sini, di Bandung, ataupun di Medan. Karena memang di sana mayoritas kebanyakan orang-orang Kristen. Pengalaman menarik bagaimana itu terjadi ketika saya berdoa atau mengunjungi, rupanya bukan hanya kelompok-kelompok tertentu, tapi rupanya banyak orang ingin mendoakan orang yang sakit. Entah apapun agamanya, bahkan saya pun kadangkala diminta orang lain bukan katolik untuk mendoakan, mas saya mendoakan. Nah, ketika saya berkunjung adalah kelompok, tentu dari kerja yang lain, menawarkan. Bolehkah saya berdoa? Oh, boleh saja, karena memang sudah kebiasaan di sana. Apa salahnya, orang mendoakan. Tapi yang menarik, apa yang dilakukan oleh pemimpin kelompok itu? Dia mengatakan, Saudara, bertobatlah. Karena sakit ini, maka Anda harus bertobat. Begitu mendengar kata pertama, saya lirik yang sakit, wajahnya menjadi muram. Atau mungkin menahan marah. Tapi begitu mulai puji-pujian, ya, sudah biasa di sana, tidak akan terganggu, karena memang sudah biasa. Memang lagunya baik, suaranya juga baik. Mungkin sedikit terhibur, yang sakit, ikutlah dia menyanyi membuka mulut, walaupun tidak ada suaranya. Tiba-tiba kemudian ketika doa, semangat dengan luar biasa, dengan ekspresi, si pemimpin berdoa demikian, Tuhan, bukalah hatinya, lembutkanlah hatinya yang keras, supaya menghadapmu dan bertobat. Begitu mendengar doa belum selesai, yang sakit mengatakan, stop, keluarlah, saya mu tidur. Rupanya belum selesai doanya, masih panjang lagi, akhirnya dengan teriak, mereka digusir. Bahkan sampai perawat datang. Betulnya bukan salah doanya, tapi bisa jadi karena penghakimannya ketika orang dikatakan dia berdosa sehingga sakit. hari ini dalam Injil, dimulai dengan Yesus melihat iman mereka, maka dikatakan, percayalah anakku, dosamu sudah diampuni. Kemudian di akhir, Yesus mengatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Ada dua mujijat, boleh dikatakan keajaiban, yang terjadi pertama secara fisik, yang kedua secara rohani. Secara fisik tadi dikatakan, orang yang lumpuh, jadi sembuh, jadi sehat, bisa berjalan, bisa mengangkat, dan bisa pulang ke rumah. Dan secara rohani, ataupun spiritual, dosanya diampuni. Kalau kita ditanya, mana yang penting? Antara yang jasmani, fisik, ataupun yang rohani, dan spiritual. Dan juga kalau ditanya, apa yang diharapkan si lumpuh itu? Apakah rohani? Apakah fisik? Atau jasmani? Kalau untuk yang orang sakit, kita pasti tidak tahu, apa yang diharapkan orang lumpuh itu. Tetapi, untuk jawabannya pertama, apa yang penting? Bagi saya sendiri, yang penting adalah, penyembuhan secara rohani, atau spiritual. Karena apa? Ini hal signifikan, untuk kekalan jiwa kita. Bukannya sekedar fisik, tapi kekalan untuk jiwa kita. Kenapa penting, kajaiban, untuk rohani spiritual? orang yang mau mengakui bahwa dia salah, itu butuh kerendahan hati. Itu butuh kebijaksanaan. dan kalau dia mengakui bahwa dia adalah salah, maka dia juga memerlukan pengampunan. dan itulah yang dikatakan oleh Yesus. Dan itulah yang dikatakan oleh Yesus. yang kita lakukan, maka datanglah kepada Yesus. Mohon ampunlah, dan mohon rahmatlah, sebagai landasan dosa, doa yang kita lakukan dalam hidup ini. Mari kita usahakan kebaikan itu bagi kita sendiri, dan juga bagi sesama kita. Contoh Amos sangat luar biasa. Contoh Injil yang kita dengar hari ini juga luar biasa. Orang mengantar saudaranya untuk kebaikan melalui Yesus. Amin.